Intro Shalom Saudarain kasih Tuhan puji Tuhan Kita akan bersama-sama kembali merenungkan firman Tuhan Kita masih diberikan umur panjang kesehatan dan bersyukur kepada Tuhan Kita akan bersama-sama belajar dari sebuah kebenaran firman Tuhan Masih ingat peristiwa ketika Yesus dibaptis Alkitab mengatakan langit terbuka Suara dari sorga berkata Inilah anak yang kukasihi Kepadanya aku berkenan Allah berkata tentang Yesus Inilah anak yang kukasihi Nah setelah dibaptis Yesus dituntun roh ke Padanggurun Di Padanggurun Yesus dicobai Iblis sebanyak tiga kali Kalau kita perhatikan baik-baik di dalam Alkitab Setiap kali Iblis mencobai Yesus Iblis berkata Jika engkau anak Allah Jika engkau anak Allah Nah ini Padahal tadi Bapak di surga berkata tentang Yesus Pada saat dibaptis Inilah anak yang kukasihi Artinya ada kata yang Iblis hilangkan disini Ya Kata apa yang dihilangkan oleh Iblis Suara dari surga berkata pada waktu Yesus di Bapak di inilah anak yang kukasihi Tapi Iblis berkata Jika engkau anak Allah Kata apa yang dihilangkan? Yang dikasihi Seharusnya Iblis berkata Jika engkau anak Allah yang dikasihi Allah Kan begitu Tetapi dihilangkan oleh Iblis Mengapa? Karena Iblis tidak mau Kita memiliki kesadaran bahwa kita adalah orang yang dikasihi Tuhan Nah ini Yesus memiliki kesadaran bahwa Dia adalah anak yang dikasihi Bapaknya Allah Bapak Apa yang terjadi? Yesus memiliki kekuatan untuk menang atas pencobaan Ketika kita menyadari bahwa kita adalah orang yang dikasihi Tuhan Kita adalah orang yang disayangi Tuhan Kita akan memiliki kekuatan untuk menang atas pencobaan Seperti Yesus Bukan hanya demikian Apa yang terjadi ketika kita menyadari bahwa kita adalah orang yang dikasihi Tuhan Kita akan lihat di perjanjian lama Dua Tawarik 20 ayat 21 sampai 25 Ini kisah dalam perjanjian lama yang sangat populer Raja Yosafat dikepung oleh musuh-musuhnya Bani Amon, Bani Moab, dan orang-orang pegunuan Seir Apa yang Raja Yosafat lakukan ketika mereka dikepung Ia pergi mencari Tuhan Dan Tuhan berkata kepada mereka Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur Mengapa? Karena Allah ada di pihak mereka Karena Allah mengasihi mereka Ketika mereka tahu bahwa Allah mengasihi mereka Mereka tidak takut Mereka tidak bimbang Itu sebabnya Barisan yang paling depan dari pasukan Yosafat Bukan tentara yang bersenjata pakai senjata lengkap Luar biasa Barisan yang paling depan bukan tentara yang berani mati Tetapi barisan yang paling depan adalah barisan orang-orang yang menyanyi dengan pakaian kudus Wow Ini tidak biasa ini Ketika Yosafat mengirim pasukannya untuk berperang Barisan paling depan adalah barisan yang menyanyikan nyanyian bagi Tuhan Yang mereka menyanyikan hanya satu kalimat Dan mereka menyanyikan secara berulang-ulang Nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan Bahwasannya untuk selamanya kasih setianya Nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan Bahwasannya untuk selamanya kasih setianya Mereka menyanyikan pujian yang menyatakan Seberapa besar Allah mengasih mereka Mereka nyanyi-nyanyi Iya kan Menyatakan seberapa besar Allah mengasih mereka Bahwasannya untuk selamanya kasih setianya Luar biasa Kemudian apa yang terjadi Di dalam ayat 23-25 dijelaskan Ketika mereka turun dari medan pertempuran Mereka tidak perlu bertempur Mengapa? Karena musuh-musuh mereka saling bunuh Saling membinasakan Dan tidak ada yang terluput Mereka datang ke medan pertempuran Bukan untuk bertempur Tetapi untuk memungut harta benda Luar biasa loh Kalau saudara bisa baca ayat ini Mereka menemukan banyak harta Banyak ternak, pakaian, barang-barang berharga Kalau kita menyadari bahwa Allah mengasih kita Kalau kita adalah orang yang dikasih Allah Rancangan jahat apapun yang dirancangkan Tuhan akan ubah menjadi berkat yang besar Di dalam kehidupan kita Haleluya Rancangan jahat apapun yang dirancangkan manusia Rancangkan musuh kita Tuhan akan ubah menjadi berkat yang besar Buat kita Efusus 4 ayat 32 Di sini dikatakan Hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain Penuh kasih mesra dan saling mengampuni Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu Pengampunan mungkin merupakan hal yang sulit Buat beberapa orang Karena satu hal dan hal yang lainnya Di dalam perjalanan lama dikatakan Jikalau kamu mengampuni Maka bapamu di surga akan mengampuni kamu Jikalau kamu tidak mengampuni Bapamu di surga juga tidak akan mengampuni Jadi kita harus mengampuni terlebih dahulu Baru bapam di surga mengampuni kita Ini di dalam perjalanan lama Tetapi di dalam perjalanan baru Hendaklah kamu saling mengampuni Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah Nah Apa artinya telah Sudah mengampuni kamu Sudah diampuni oleh Tuhan Allah Allah telah memberikan anaknya Sebagai pendamaian untuk dosa-dosa kita Semua dosa kita sudah diampuni Sekali Untuk selamanya Di dalam perjanjian baru Allah sudah mengampuni kita terlebih dahulu Karena Allah sudah mengampuni kita Paulus menasihatkan kita Hendaklah kamu saling mengampuni Karena Tuhan Allah sudah mengampuni kita Dengan kata lain Untuk bisa mengampuni Kita harus terlebih dahulu tahu Bahwa Allah sudah mengampuni kita Perhatikan Saya ulangi sekali lagi Untuk bisa mengampuni Kita harus terlebih dahulu tahu Sadar Menyadari bahwa Allah sudah mengampuni kita Kalau kita tahu bahwa Allah sudah mengampuni kita Percayalah Kita punya kekuatan Untuk bisa mengampuni orang lain Saya secara pribadi Dulu Susah mengampuni Karena dulu pernah disakiti oleh Seorang wanita Pada waktu Masih berhubungan Pacaran Begitu ya Kemudian tersakiti Saya tidak bisa mengampuni Berapa tahun Tapi ketika Belajar Yesus menyadari bahwa Tuhan itu sudah mengampuni saya Tuhan sudah berkorban Buat saya Menyayangi saya Mengampuni saya Tanpa syarat Unconditional love Dia mengasihi saya Disitu Bangkit kekuatan Untuk bisa mengampuni Ya puji Tuhan Ya Saya sudah mengampuni Saudara yang kasih Tuhan Selalu sadarilah Bahwa kita adalah Orang yang paling disayang Tuhan Kita adalah orang yang paling Dicintai oleh Tuhan Kita akan melihat Bagaimana Tuhan akan mengubah Segala sesuatunya Menjadi berkat yang besar Di dalam kehidupan kita Selamat menikmati kebaikan Kemurahan Tuhan Kasih karena Tuhan Atas kehidupan kita Tuhan Yesus memberkati Shalom Terima kasih telah menonton